Kalau misalkan carangan yang disumbangin untuk teman-teman yang disana gimana sih? Oh iya deh boleh mah boleh boleh Ini sudah sudah habis kisah Suratnya dia tulis serius banget Sampai diganti-ganti Mungkin saya terhadap waktu membacain surat di Fatih Atib Di Fatih Atib itu Mereka membalas dan memberi hadiah sama Noah berupa hafalan surat Al-Qur'an Itu masuk Abdullah Terus pas terakhir kita mau pulang kita pamit Abulahnya mulu-mulu kenal Terus naunya digendong dan saya Wah itu saya bercucuran air mata ini Senang gak ketemu sama teman-teman disana ya? Senang Senang ya? Bisa main Terus? Kalau nggak tempat Nah waktu itu Noah nyumbangin satu calengannya Malah buat anak-anak Polisina sama Surya Saya sempat melihat sih sedikit Jangan kan fasilitas Ya Aduh Selama ini saya kalau mau apa-apa tuh di Indonesia serba ada Mereka mau makan aja susah Bahkan ada yang sampai Tiga hari Tiga hari Nggak makan Begitu kami berkunjung ke rumah salah satu pengungsi Namanya Bapak Ibrahim Dengan keadaan kakinya yang sudah diamputasi Dan Bapak Ibrahim itu seperti terharu Mendengar kisahnya Nao Kemudian dia merangkul Nao Dan dia mendoakan Nao Semoga katanya masuk surga Saya berpesan bahwa kita harus selalu bersyukur dengan keadaan kita Di tanah air yang begitu damai Jangan lupa Bahwa ada saudara-saudara kita Yang masih membutuhkan bantuan kita Jika memang kita belum mampu untuk berserdekah Minimal kita berikanlah doa terbaik kita untuk mereka Sedikit harta yang kita sedekahkan Insya Allah tidak akan sia-sia dinota orang-orang Dan Insya Allah jadi bekal kita untuk yang menemukan Beri Ramadan terbaik Bersama ACT Aksi Cepat Tanggam